Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat guru riau berbagi Manapun anda berada Bapak ibu wali murid yang ingin mendaftarkan Putra putrinya ke SMP Negeri Yang ada di kota Pekanbaru Yang pertama sekali bapak ibu silahkan Ketikkan di google ppdb.pekanbaru.id Lalu Klik yang paling atas ini Ingat Masa uji coba ini Tinggal 5 hari lagi silahkan bapak ibu Mempaatkan masa pra ppdb ini Dan ppdb Yang sebenarnya nanti tanggal 26 Juni Sampai 1 Juli tahun 2023 Silahkan login ya bapak ibu semua Login dengan akun User dan password yang telah diberikan oleh Pihak sekolah SD asal Yang ada di Pekanbaru Jika berasal dari luar Pekanbaru Maka bapak ibu tidak akan bisa login disini Dan solusinya Silahkan bapak ibu ke admin dinas pendidikan Di jalan Samsul Bahari Di jalan air hitam Tentunya Silahkan bapak ibu ke sana Lalu kita scroll bawah Dan dilengkapi alamat Sesuai dengan data yang ada di kartu keluarga Kelurahannya Kemudian jalan apa Boleh dilengkapi perumahan Bagaimana ya Dan selanjutnya Nomor HPnya juga Di update nomor HP terbaru ya Yang masih aktif tentunya Karena akan dihubungi oleh dinas Oleh pihak SMP nantinya ya Lalu silahkan di install aplikasi timestamp kamera Di video kami sebelumnya juga ada tutorial caranya Dan silahkan diketik Diklik browser Lalu disini muncul kamera Silahkan diklik kamera Nah disini akan muncul Dua pilihan Kamera standar bawaan Atau timestamp Silahkan klik yang timestamp ini Dan silahkan di foto Peserta didik Ya Ini kita No text saja Dan aktifkan dulu Yang mapnya ini Diaktifkan Pastikan titik koordinatnya sudah muncul Nah disini sudah muncul ya Silahkan Bapak ibu untuk foto selfie peserta didik Di depan rumah sesuai dengan alamat kartu keluarga Lalu tinggal di foto ya Silahkan foto Baik Kita tunggu ya Nah Sukses disini Ada notifikasi sukses Berhasil mendapatkan titik koordinat Nah Jadi dari foto timestamp kamera ini Akan langsung diproses Oleh aplikasi Kita klik ok Nah Bapak kita lihat disini Posisi Selfie peserta didik Akan persis Sesuai dengan alamat Yang kita enter tadi Di registrasi awal tadi ya Jadi harus Sama Lalu di klik simpan Sukses Berhasil ok Lalu kita scroll lagi ke bawah Sekarang kita akan pilih Dengan jalur yang lain Kemarin kita sudah Sampaikan yang zonasi sudah Yang prestasi non akademik sudah Nah sekarang kita akan Coba yang jalur prestasi akademik ya Baik kita coba yang akademik lagi ya Sekarang kita pilih sekolah Sekolah pertama otomatis Ini kita ambil yang jalur prestasi akademik ya Bapak ibu Ini kita coba yang ini lagi ya Lalu sekolahnya akan diarahkan yang paling dekat Pilihan pertama Kita yes kan Kita simpan Kita tambah satu lagi Karena dua sekolah Kita bisa memilih Ini yang 45 SMP 45 yang kedua Kita yes kan Ok Ya silahkan Nah kita lihat Kita sekarang diminta untuk input nilai akademik Baik kita baca dulu ya Input nilai akademik dilakukan ketika anda telah memilih Nah tadi kita kan sudah pilih ya Kita lanjut aja Nah silahkan Nah ini seharusnya Karena seharusnya kita akan meng input nilai ini Dengan rentang nilai 0 sampai 100 Namun Tidak jalan Ini coba kita close dulu Kita close Kita Tutup Dan kita Buka lagi Mudah-mudahan Nanti prosesnya Semakin lancar Kita coba klik lagi input Nah ini yang kendalanya Namun nanti Ketika kita sudah Sampai di Input nilai akademik ini Seharusnya ini Kita akan diminta untuk meng input nilai rata-rata rapor 6 semester Jadi dari Berarti dari kelas 4 ya 6 semester dari kelas 4 Kelas 5 dan kelas 6 Rata-ratanya Berapa dari 6 semester tersebut Dan kita harus inputkan disini Kalau ini kita simpan Dia tidak mau Harus kita isi dulu Kita lanjut juga Ini klik Tidak mau Namun Pada malam ini Sepertinya masih ada kendala Nanti jika sistem sudah baik Maka akan kita lanjutkan di video Kita berikutnya Baik terima kasih Sekian dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih